Jangan angin Cari yang parah Makanya beli, Chef Makanya beli, Chef Kedah tugas nih, Bro Eh, tugas senior Iya, senior, itu berapa salah? Kedah berapa salah? Parah, kawan, kami lagi minum kopi Rokok, luk, 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 luk Tugas belakang kami, Juni Bagus lah, begitu ya, kawan Masuk, mau diga Rokok Terus selesai, bro? Belum lah Ya, ini benar-benar, tipe-tipe mahasiswa Tipe-tipe, teladan Betul-betul, dia registrasi Betul-betul, dia menfaatkan, itu berguna Orang tua, dari sana suruh kuliah Dan dari sini kuliah Iya lah, itu kalau dari sini, pilsu nge Gingsun Walaupun dia seorang sopir Tapi manis lah ya Dia manis-manis, pejantan dia nih Ah, lemak ya Tuhan bantemukan, Seolah Tuhan, itu juga tugas lah Sekarang, Rokok, 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 Lto Tidak, saya sudah siap Woi Masuk, masuk, masuk ke sini Woi Woi, ganteng Woi, langkir, Jako Woi, selamat hari Minggu Woi, betul-betul Ini hari Minggu, lah Woi, jangan melihat kami, hari Minggu begini Ginggu ini Ginggu ini Baik, ya saya Tidak berhasil proposal Kutu saya apa-apa Gini, ya tadi Woi, masih banyak Tadi lah Bangun terlambat nih Banyakan anak-anak muda ini Bisa bangun pagi Kutu saya Gatung namun nih Ini semuanya motivasi ini Yuk, rumuh Rumuh Apri Dari mana datang sini Ada pekerjaan? Pulang Gredan Ya begini tadi Woi, ini Saya baca suatu artikel itu Mengenai Indokrasi Artikel Iya, iya Maksudnya Maksudnya ini Harus Harus Searching di Google Karena Kita punya perkulian Ini benar Online Kita harus Berperanaktif Mante-mante Jadi Saya Searching di Google Itu Saya lihat Ada materi terkait Apa ini Demokrasi Itu Jadi Yang saya lihat Itu Di Google Itu Ada materi terkait Demokrasi Menjelaskan bahwa Demokrasi di Indonesia Itu Mulai menurun Sejak tahun 2015 Itu Nah Dan Sekarang kan Di tengah pandemi Kita tahu bahwa Bencana pandemi Ini Terlalu Banyak dampaknya Bagi Masyarakat 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 Oleh rakyat Oleh rakyat Dan tentu gajar Oh Tapi Menurut lu Apakah sistem demokrasi itu Sekarang sampai sekarang Sudah diterapkan Sesuai dengan asasnya Atau tidak Teorinya sih Ya Teorinya boleh tinggi Tapi praktiknya ini Jauh Dan Maksimal Terlalu Rakyat Tapi Realitanya Terlalu Rakyat Tapi Memang kita harus Memahkan bahwa Karena Indonesia kan Terdampak COVID-19 Nah Salah satu dampak COVID-19 itu kan Di demokrasi Kita ketahui bahwa Demokrasi saat ini kan Tidak berjalan dengan efektif Di mana Sistem pemerintahan itu Tidak berjalan dengan lancar Karena terganggar Terganggar Terlambat Itu tadi Sekala kebijakan Ya Apalagi Di segi ekonomi juga Benar Apalagi sekarang kan Dana-dana yang sebenarnya Disalurkan Untuk kepentingan demokrasi Tapi Karena adanya COVID-19 Jadi dialihfungsikan Menjadi Dana yang digunakan Untuk COVID-19 Terus Ada lagi Bidana yang sebenarnya Yang digunakan Untuk rakyat Tapi Korupsi Nah itu namanya Krisis demokrasi Di mana Seseorang pemimpin Tidak memiliki nilai Demokrasi dalam dirinya Berarti simpulanya Yang korupsi itu Di dalam dirinya Ada krisis demokrasi Atau berapa Yang namanya pegang uang Banyak ini Sampai tidak tergiut Kita saja ini Kita yang pegang uang ini Contoh Orang tua suruh beli Kita pastilah Ada Ambil 5.000 Masih baik Tapi yang parahnya Tapi yang parahnya Masyarakat Indonesia Di tengah pandemi Di mana Krisis pandemi ini Terjadi di bidang ekonomi juga Nah Terjadi di bidang ekonomi ini Ada okunum-okunum pemerintah Yang melakukan tindakan korupsi Itu yang anehnya Di mana Tadi poin-pun yang mengatakan bahwa Demokrasi itu Lari rakyat Lari rakyat Untuk rakyat Nah yang terjadi sekarang itu Lari rakyat Lari rakyat Lari rakyat Lari rakyat Untuk pemerintahan itu sendiri Itu yang terjadi sekarang Tetapi Maksudnya Tidak perlu Pemerintah Bukan pada dunia Maksudnya Ada 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 pemerintah yang betul-betul Menanakan nilai demokrasi yang seutunya Tapi tidak menentu kemungkinan juga Itu ada okun-okun tertentu yang Yang menyimpang itu nilai demokrasi Itu yang namanya istilahnya tadi Itu yang macam Apri bilang tadi itu Krisis demokrasi Itu Yang masih usah Tentu kemana Senior 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 Kok keras tugas terus nih Tentu kemungkinan Tentu kemungkinan Kamu mau mendemokrasi Terus kamu ke sini Pemerintahnya Saya juga Masalah Sapa om Juga Termasuk anggota DPR Itu yang saya tekan tadi Kamu mau ngomong gitu Saya juga ke Minden Itu Yang mau kemungkinan Kemenang-kemenang diskusi Pusatnya Itu Tidak semua orang Tidak semua anggota-anggota DPR Begitu Tergantung pribadi Tiba Mengunggung tentang korupsi ini Saya jadi ingat Kita punya Dana bantuan Dalam COVID-19 Memang Tidak Bantu yang daftar-daftar ke murid daftar di RT saya pernah daftar tapi sekarang mudah-mudahan itu tidak muncul sampai sekarang ya itu hari lumi ya telur lu terima apa woi yang tante punya itu om punya saya dapat bantuan vaksin gratis ya sebenarnya kan di tengah pandemi begini ini aturan hukum ini kan dari pengalaman pribadi itu kita cerita sering-sering dong ini dari pada kita hanya duduk ngambang cerita terjelas jadi begini menurut saya ini penerapan hukum yang terjadi di Indonesia itu sekarang ini tumpul tajam ke bawah tumpul ke atas artinya apa ini mereka hanya menerapkan sistem hukum itu hanya untuk untuk kelengar masyarakat bawah sementara mereka sendiri mereka yang membuat undang-undang mereka juga yang melanggar undang-undang memang memang ini meskipun bagiannya orang yang mengerti bahwa kita ini negara kita ini kesehatan yang merasa menengah segitu karena memang nilai teman-undang masalah-masalah gitu ini tadi aturan hukumnya banyak tumpul ke atas dari dalam ke bawah itu seandainya seandainya korupsi bisa diartasi mungkin sekarang pengangguran kemiskinan eh tidak ada lagi bahkan kita punya inti untuk yang ada yang ada tapi sama juga sekarang ini pemerintah yang terapkan aturan hukum-hukum bilang hukum apa-hukum apa masalah aturan itu mereka terapkan sendiri terus berlangganan keluar dan kita ketika negara-negara lain itu beda sekali ke negara-negara Eropa begitu kalau mau terapkan ke hukum mati di bubun camuk itu orang langsung apa laksanakan jadi kalau mereka mau korupsi kan pikir-pikir terpikir kita ketika negara ini sama aturan terapkan boleh begini-begini tetap banyak mereka melanggar malah mereka yang korupsi terus itu tuh malah dijamin banyak fasilitas tidak mungkin dia buat parang untuk mengurus sendiri itu kan tidak mungkin mereka yang terapkan itu aturan kan tidak mungkin itu hanya paling yang langgar aturan-aturan di dari kita penegang kita sangat kecilnya omongnya mereka mau bawa kita sampai kemarin ya tadi menjaga ya benar omong-omongan dan anu-omongan Indonesia nih sambil hidup konteks Indonesia saya umat-umat Indonesia ini memang kekayaan kita apa kekayaan alam kita itu melipa kita lihat salah satu aspek itu contohnya PT Freeport dan yang ada di buku itu pertambangan rumah terbesar di dunia tapi semenjak pemerintahnya Cokowi ini jadi sebagian sahamnya itu yang saya baca sebagian sahamnya itu diambil oleh Republik Indonesia saat ini artinya PT Freeport sekarang memang ada masih ada devisi asing yang bernaung di sana tapi sebagian besar sudah dibukang oleh seandainya kita bisa memaksimalkan posisi kayaan alam dengan jumlah korupsi itu mengurang artinya kita negara terkaya kita sekarang bukan tidak hidup melarat begini ya yang paling utama itu harus dipertikan adalah pelajar karena karena pelajar itu kan ini apa namanya generasi penerus untuk mencerahkan kelihatan kehidupan bangsa tuh seperti yang tertera di undang-undang itu tapi kalau omong-omong itu hanya saya mahasiswa bantas dikit karena begini banyak jaminan pemerintah itu agak kurang dilihat sendiri parang Papua yang penghasil itu tapi kita lihat kondisi di Papua sekarang ya itu tadi yang saya bilang seandainya korupsi itu tidak ada seandainya bukan korupsi tidak ada sih maksudnya karena hukum korupsi ada tapi hukumannya itu harus tegas tegas sesuai dengan tindakan yang dilakukan Jangan saya batas di atas kertas babak ada uang-uang tentang iya pelanggaran korupsi tapi tidak hanya tidak menjadi hukum di Indonesia masih dibilang lemah ya itu makanya Indonesia apa banyak yang korupsi itu karena mereka tidak takut akan hukum benar karena mereka pikir begini iya kan banyak pesan batas kum saya benar kita coba gini tidak kasih tidak pos sekali sematis ya maksudnya begini memang